Kondisi masyarakat di sini yang secara umum memang kondisi ekonominya termasuk yang menengah ke bawah sehingga itu mempengaruhi kondisi anak-anak yang kelas yang sekarang ini yang sangat memperhatinkan itu memang kondisi lancar di sini karena keadaan ekonomi yang tidak mampu kebanyakan lancar di sini tuh kurang dihargai oleh masyarakat ini karena mereka tidak menghadirkan uang jadi terutama kalau mereka sakit ya dalam kondisi yang sakit itu ya apa perhatian keluarga sangat kurang mereka harus bisa apa dicukupi hidupnya sendiri jadi si anak ini sistem nilai yang ada di masyarakat di sini kurang percaya lancar yang tidak produktif sehingga lancar terpaksa dia memperdayakan dirinya sendiri gitu nah katanya dari pos yang dulu lancar itu katanya kita itu kewalahan karena rata-rata lancar di sini tuh sakitnya bener-bener sudah sakit sekali gitu ya mereka baru bilang gitu jadi paling dua tiga hari kemudian orangnya sudah meninggal karena mereka nggak ngurusin dirinya sendiri resep nenek adalah bisnis sosial yang didirikan oleh mahasiswa Departemen manajemen bisnis ITS melalui mata kuliah kewirausahaan sosial di resep nenek kami mengajak para lansia di kejauhan putih tambak Surabaya untuk kembali berdaya dan tertawa melalui hobi yang mereka suka yakni memasak dibuat dengan bahan pilihan resep nenek menghadirkan sambal citarasa khas rumahan tanpa tambahan bahan kimia hadir dalam tiga pilihan rasa yakni sambal teri sambal peda dan sambal bajak kami membawa cita-cita sederhana tentang bagaimana mereka tetap produktif dengan resiko seminimum dan melakukannya dengan penuh kebahagiaan karena bekerja di usia yang tak lagi muda tentunya bukanlah barang muda bagi mereka yang saya sudah mulai satu usaha tapi kita terpenting pada modal pemasaran juga dan bagaimana cara pengemasannya supaya menarik bagi konsumen Alhamdulillah ada anak-anak manajemen bisnis ITS yang kemudian membantu saya bagaimana cara mengelola manajemen bagaimana keuangannya, pertukarannya, juga modalnya bagaimana mendapatkannya, kemudian juga pengemasannya dibantu oleh mereka, juga pemasaran juga dibantu oleh mereka, yang mudah-mudahan saya harapkan kesehatan usaha saya bisa meningkat dengan lebih baik dan bisa membantu ekonomian keluarga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.